Selamat datang, brother-brother sekte perdagingan. Hari ini kita bakal masak daging kurban. Ngomong-ngomong, ada beberapa orang yang nanya. Bang, bisa nggak sih kalau gue masak daging kurban ala Barbecue Mountain Boys? Nah, jawaban dari gue, bisa aja. Bisa aja. Asalkan. Gimana tuh, Bang? Asalkan apa? Ya, yang pertama, kita harus perhatikan dagingnya. Kenapa? Karena pengalaman saya sebagai seorang yang berhak atas daging kurban, kita nggak pernah bisa milih daging apa yang akan kita dapatkan. Benar. Nggak bisa dong, Bang. Iya, Pak. Saya pingin rib-ainya aja. Pingin tenter lo ini aja. Bisa, kan? Karena datanya itu udah diplastikin. Iya, benar. Semua daging itu bergabung. Nah, kita bahkan biasanya nggak tahu ini tuh daging sapi atau daging kambing. Akhirnya yang pertama kita lakukan adalah memisahkannya dulu. Setelah itu, saya serahkan ke Pak Hedy. Jadi memang benar sih, Mang. Permasalahan daging kurban, memang bisa dibilang sama. Dari mulai kayak ada yang mengeluhkan, kayak kenapa ya? Kalau daging yang kita terima pada saat kurban itu, relatif lebih punya bau yang kurang bersahabat. Ya. Gitu kan, lebih menyengat baunya. Kita mungkin bisa bahas satu-satu kali ya. Benar tadi kata Kang Gia, ada cross-contaminasiin yang dimana karena semua daging disatukan. Ada pertanyaan lagi, Man. Bang! Kenapa daging yang gue terima pada saat kurban, kok seringnya pada alot? Iya, iya, iya. Gitu. Tidak semua jagal itu adalah benar-benar dalam tanah petik jagal profesional. Betul. Mereka bisa nyembeli, mereka bisa membersihkan, mereka bisa mengeluarkan dan bisa membagi-bagi, tapi tidak semua tahu apa yang harus diperhatikan, sehingga misalnya, kalau kambing, itu akhirnya bau perengusnya nempel. Iya. Memang teknik pemotongan itu penting banget untuk bisa menghasilkan daging sapi yang bisa kita konsumsi dengan baik. Yang gue lihat pada saat kurban itu rata-rata cenderung kayak dipaksa gitu, Man. Kan gue sering melihat atau enggak dekat komplek gitu ya, kayak si sapinya tuh dijatohin dulu. Sapi itu atau hewan itu ketika kita sembeli enggak boleh dalam kondisi tegang. Ketika sapi tenang, otot-ototnya pun tidak akan kejang pada saat disembeli. Karena memang dikejar deadline. Mungkin banyak orang yang melewatkan fase-fase setelah penyembelihan. Biasanya kita sebut fase rigor mortis. Fase rigor mortis biasanya yang terjadi duluan itu fase algor mortis. Yang dimana algor mortis itu biasanya fasenya terjadi selama kurang lebih 2 jaman dimana suku temperatur dalam tubuh itu menurun. Sampai dia masuk ke fase rigor mortis setelah 2 jam. Setelah 2 jam ada fase rigor mortis yang dimana otot-otot mengeras. Dan itu tuh enggak langsung mengeras. Dia tuh ada fase stephening-nya tuh selama 6-8 jam dulu. Dan biasanya kalau dihitung-hitung rata-rata fase rigor mortis itu bertahan di antara 24 jam sampai 36 jam. Makanya waktu kita dulu ke tempat memotongan profesional beres dipotong tuh daging sapi digantung minimal sehari. Diistirahatkan. Karena setelah melewati fase rigor mortis si otot yang tadinya mengeras dia melemas kembali. Setelah itu baru di parting. Baru setelah itu di parting. Ketika misalnya dipotong terus udah melewati fase rigor mortis lagi rigor mortis di parting. Di parting terus dimasak. Terus dimasak. Udah kejang dimasak makin kejang lagi. Kan biasanya dimasaknya juga enggak lama maksudnya. Biasanya pagi-pagi itu proses penyembelihan siang-siang dibagikan malam-malam pesta sate. Malam-malam pesta sate. Nah, kita punya solusi untuk permasalahan yang dua tadi. Tapi kita tidak menjamin bahwa daging kurban yang kalian terima ketika kalian makan rasanya menjadi seperti Wagyu Alima. Benavos itu ya. Yang pertama harus kalian lakukan adalah cek daging kalian. Apakah daging kalian memiliki silver skin atau lemak-lemak yang tidak bisa kita konsumsi. Karena biasanya tidak semua lemak atau silver skin bisa kita makan. Malah ketika kita bakar dia akan menjadi alot dan tidak bisa dikunyah. Nah, ini silver skin nih contohnya. Caranya adalah siapkan pisau boning. Kita tusuk dari tengah masuk ke depan. Dari depan silver skinnya kita tarik. Kita trim sedikit demi sedikit. tips dan trik untuk menghilangkan bau dan mengempukan daging kurban. Yang pertama gunakan nanas. Kenapa harus nanas? Karena nanas memiliki zat asam yang bisa ngebantu ngebersihin bau-bau yang kalian tidak inginkan. Dan yang kedua, kenapa nanas ini punya manfaat yang cukup luar biasa untuk daging? Dia punya enzim yang biasa disebut enzim bromelin yang dimana enzim bromelin ini ngebantu untuk menghancurkan protein-protein atau otot-otot yang ada di dalam daging. Tapi karena nanas memiliki kadar bromelin dan asam yang cukup ekstrim yang cukup besar kita sarankan cukup dengan waktu yang singkat saja. Berapa lama itu Pak? Biasanya gimana daging gimana ketebalan tergantung gimana kalian ingin ngejar keempukannya. Karena semakin lama direndam di nanas daging kalian akan semakin hancur. Dan jangan lupa setelah kalian rendam dengan nanas jangan lupa dibersihkan. Hilangkan rasa asam atau rasa buah yang nempel di daging. Oke. Gimana caranya Pak? Ini daging yang tadi kita udah trim. Sederhana kita masukin langsung ke jus nanas. Oh gitu aja ya? Tadi kita nanasnya udah kita blender simpan di mangkok terus kita marinasilah daging di dalam jus nanas. Yang kedua gunakan daun papaya. Kenapa menggunakan daun papaya? Silahkan Pak Nidih. Karena jadi daun papaya ini memiliki kandungan yang mirip-mirip dengan buah nanas. Yaitu di daun papaya dia punya enzim yang disebut enzim papain. Papain ini tuh bisa ngebantu untuk mecah molekul protein. Jadi biasanya kalau orang tua saya ketika bulan kurban ngegelar daun papaya terus dagingnya disimpan di sini terus ditutup daun papaya lagi. Nah kalau versi saya si daun papaya ini harus kita gesek. Kita gosok dulu. Untuk mengeluarkan getahnya. Untuk mengeluarkan getahnya. Kita gosok dulu. Boleh ikut Pak? Boleh Pak. sampai dia keluar getahnya. Baru kita ambil daging yang mau kita tenderize. Ambil daging saya setuh. Setuh. Nah kalau saya dibalur dulu. Oh kalau saya dibalur dulu supaya si enzim papain ini dia keluar dan bisa nempel di daging secara merata. Karena kalau secara logika kalau misalnya kita si daun papaya ini sama kita cuma ditaruh di sini dagingnya kiri kanan mungkin gak akan masih kandungan enzim papain tersebut. Jadi ini biar merata ya? Biar merata. Oke siap. Jadi seperti ini tekniknya oke. Sudah kita bungkus. Berapa lama seperti ini? Biasanya itu minimal satu jam. Minimal satu jam. Lebih lama lebih baik. Karena sama seperti nanas si enzim papain ini bisa ngempukin daging itu kan by the time ya. Kalau kalian gak suka terlalu empuk jangan terlalu lama. Tapi balik lagi ini semua tergantung dari kualitas daging. Yang pertama si kadar enzim papain ini si fungsinya hanya membantu. Oke. Yang ketiga untuk bisa mengampukan dan menghilangkan bau dari daging itu adalah dengan kopi dan dengan teh. Kenapa? Jadi secara prinsip baik teh atau kopi dia memiliki zat kalau di teh itu dia memiliki zat tanin jadi tanin ini itu sama seperti zat yang kita bisa temuin di wine. Nah kalau untuk kopi sendiri kopi sendiri juga dia punya enzim protease juga yang dimana bisa ngebantu mecah molekul protein yang ada dalam daging. Tapi balik lagi sifatnya hanya membantu. Biasanya kalau teh kita carinya yang memang bahasa Sundanya tuh lekoh. Kental. Biasanya pakai black tea. Nah kalau untuk black tea sendiri tinggal seduh dan tunggu airnya dingin. Oh harus dingin dulu ya? Harus dingin dulu. Oke siap. Terus kalau untuk kopi kenapa harus kita seduh dulu? Memang di teknik barbecue si kopi rap ini memang cukup umum untuk dijadikan rap. Kopi ground. Tapi karena kita disini fungsinya ingin menggunakan kopi sebagai penghilang bau dan pengempuk raging harus kita brew dulu supaya si zat-zat yang ada di dalam kopi ini keluar. Oke. dari mulai zat asamnya enzim proteasenya semuanya yang kita pingin dia biar keluar. Caranya adalah sama seperti teh seduh kopinya siap. Tunggu kopinya dingin oh harus dingin ya? Harus dingin nanti matang dong. Oh iya bener-bener. Oke oke oke. Caranya masukkan daging ke dalam mangkok siap. Tinggal kita banjurkan. Banjurkan. tuangkan kopinya ke dalam mangkok. Dan biasanya sama untuk lamanya merendam daging menggunakan kopi ini paling minimal waktunya di satu jam. Dan ada beberapa tulisan juga yang bilang lebih baik kalau di overnight. Oh semaleman. Semaleman. Tapi jangan lupa setelah di overnight jangan lupa si dagingnya kita cuci lagi pakai air bersih supaya rasa kopi atau rasa-rasa yang kita tidak inginkan nggak terasa ketika kita masak. Gitu. Keren banget. Teknik berikutnya kita menggunakan lemon dan cuka. Kita bisa menggunakan lemon atau cuka. Kenapa? Dia punya kadar asam yang cukup tinggi dengan pH yang cukup tinggi juga zat asam atau citric acid yang dimana dia bisa ngebantu memecah protein juga. Baik dari lemon ataupun cuka kalau saya dicampur dengan air. Sekarang kita pakai lemon. Lemon. Lemonnya kita peras. Oke. Air dan lemon sudah kita campurkan. Sekarang tinggal kita masukkan dagingnya. Langsung aja Pak? Langsung aja. Siap. Untuk proses perendaman daging menggunakan air asam acid liquid baik itu lemon baik itu cuka biasanya jangan lama-lama. Karena terlalu lama memarinasi daging menggunakan lemon pun ataupun zat asam yang lainnya bisa membuat daging menjadi matang. Tapi itu pun tergantung tekstur yang ingin kita kejar. Kalau untuk lemon minimal di 30 menit maksimal silahkan kalian yang menentukan. jangan lupa setelah direndam dicuci dengan air bersih. Jadi semuanya yang tadi kita lakukan itu selesai direndam dicuci dengan air bersih. Harus wajib. Biar si flavor yang kita gak mau ada di daging ini hilang. Makanya harus dicuci dengan air bersih. Oke. Jadi Bang yang tadi itu adalah tip and trick untuk mengolah daging supaya lebih tender dan lebih tidak berbau ala berbikir motor boys. Oke. Mungkin teknik yang terakhir untuk cara memotong daging kalau kalian mau bikin sate. Supaya nyaman di gigi ketika mengunya disarankan untuk memotong dagingnya melawan arah serat. Oke. Brother-brother sekte perdagingan. Itu tadi tips and trick untuk mengempukan dan menghilangkan bau pada daging kurban. Selamat mencoba dan selamat bereksperimen di rumah kalian. Dan untuk kalian yang masih punya ide saran pertanyaan apapun yang berhubungan dengan daging dan sebagainya silahkan tulis di komentar di bawah ini. Oke. Nah sekarang kita nyatai dulu Mak. Ini punya buah sih. Oh ini punya buah. Hahaha. Baru. Lopak orangnya. Bro. Lopak orangnya. Jangan lupa Sampai jumpa. Halo.